Intro Universitas Muhammadiyah Semarang menyelenggarakan kegiatan FGD dan panduan operasional baku Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kegiatan berlangsung hibrid di aula fakultas kedokteran Unimus dan online melalui Zoom Meeting. Kegiatan FGD dan panduan operasional baku Merdeka Kampus Merdeka yang diselenggaran oleh Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus berisi delapan kegiatan yang meliputi magang, proyek independen, kebirausahaan, proyek kemanusiaan, KKN tematik, dan lain sebagainya. Kegiatan berlangsung secara hibrid di aula fakultas kedokteran Unimus dan online melalui Zoom Meeting. Dihadiri oleh berbagai mitra yakni Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Meteorologi dan Geofisika, Gerakan Indonesia Kompeten, serta BPTIK Informasi Jawa Tengah. Dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Budi Santosa. Dalam sambutannya, Budi Santosa menyampaikan bahwa seluruh program studi non-kesehatan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang sudah mempersiapkan kurikulum baru yang mengacu pada delapan intensi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Muhammadiyah Semarang mengadakan kegiatan FGD terkait dengan panduan operasional baku Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berisi delapan kegiatan atau delapan panduan. Karena ada delapan kegiatan berarti ada delapan panduan. Karena adanya delapan kegiatan ini harus direlaksasikan di lapangan, tentu dibutuhkan suatu buku panduan operasional baku yang akan menjadi rujukan seluruh program studi ataupun dosen, juga mahasiswa ketika dia akan mengimplementasikan atau melaksanakan di lapangan. Sementara itu, Dekan FMIPA Unimus Dr. Eni Winariyati menyampaikan bahwa kegiatan ini perlu sebagai penyusunan buku panduan yang akan digunakan sebagai rujukan dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan tersebut. Panduan operasional baku tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada sifitas akademika di Unimus agar mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika di lapangan. Sesi ketiga dari rangkaian kegiatan panduan operasional baku yang awal adalah sharing dengan narasumber dari universitas yang telah melaksanakan. Dilanjutkan tim internal FGD dengan mitra, menjelaskan dengan baik kepada instalasi masing-masing terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di Unimus. Tindak lanjut dari acara tersebut akan menuju kepada surat keputusan rektor dan akan dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Ini adalah sesi ketiga, Mbak, dari rangkaian kegiatan penyusunan panduan operasional baku. Jadi yang di awal itu kan sudah sharing dengan narasumber, universitas-universitas yang sudah melaksanakan. Yang kedua, tim internalnya PT itu menyusun panduan operasional baku. Nah saat ini kami membutuhkan FGD dengan mitra, kemudian supaya nanti terlaksana dengan baik, maka nantinya mitra itu akan menjelaskan kembali ke instansi masing-masing tentang sosialisasi MBKM yang ada di Unimus. Kegiatan FGD ditutup dengan diskusi yang terbagi menjadi delapan ruang dengan masing-masing ruang terdiri dari empat mitra dengan empat tim penyusun panduan operasional baku yang kemudian akan dihasilkan panduan operasional yang dapat dioperasionalkan tidak hanya di internal namun juga eksternal. Isna Tarouyati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.